Raksasa yang memiliki kekuatan buah iblis di versi Canon. Per capta 1080, ada dua raksasa yang di dalam komik ditunjukkan memiliki kekuatan buah iblis. Yang pertama adalah Morley, salah satu komandan dari pasukan revolusi yang memiliki kekuatan Oshiyoshinomi. Dia bisa dengan mudah menggerakkan dan merubah bentuk tanah. Kemudian, San Juan Wolf, kapten kapal ketujuh dari kelompok Kurohige ini memiliki kekuatan buah iblis bernama Dekadekonomi. Membuatnya bisa membesar lebih dari ukuran aslinya yang aslinya sudah merupakan raksasa. Kemudian, ada satu lagi yang bernama Fuga, salah satu numbers yang memakan Smile Kuda. Franky terkenal dengan julukan Cyborg Franky ketika dia pertama kali mendapatkan bounty oleh Angkatan Laut. Julukan Cyborg ini sangat tepat, mengingat Franky memang adalah seorang cyborg. Karena insiden di masa lalu, setelah tubuhnya rusak karena mencoba untuk menahan keret api laut, dia mulai menggantinya dengan parti yang ada di sebuah kapal yang ditinggalkan. Namun setelah kejadian terserosa, dia tidak dikenal lagi dengan nama Cyborg Franky, melainkan Iron Man Franky. Perbedaan antara buah iblis Pizarro dan Pika. Pika memiliki kekuatan buah iblis Ishi Ishinomi yang membuatnya bisa menyatu dengan bebatuan dan tanah dan mengontrolnya. Sementara Pizarro memiliki kekuatan Shima Shimanomi yang membuatnya bisa menyatu dengan pulau dan mengontrol benda yang ada di pulau tersebut kecuali manusia. Kedua buah iblis ini memiliki konsep yang mirip, tapi perbedaannya terletak pada lingkupnya. Pika hanya terbatas pada hal-hal yang berdasarkan pada bebatuan, sementara Pizarro lebih luas lagi. Kalian masih-masih ingat dengan kumbang Hercules yang ditangkap oleh Luffy sebelum perjalanan ke pulau langit. Sebagai ucapan terima kasih Luffy karena sudah memperbaiki dan memodifikasi Mary, Luffy pun memberikan kumbang tersebut pada aliansi Saruyama. Setelah mengalahkan Enel, aliansi Saruyama melihat sosok Luffy yang tembus dari Skypiea ke Blusi, juga termasuk Hercules yang berada di dalam kandang. Dan kemudian dalam sebuah cover story, kumbang ini kembali muncul. Perjalanan selanjutnya dari kelompok aliansi Saruyama. Para member SWORD yang sudah dikonfirmasi per chapter 1080. Dias Drake yang merupakan kapten dari kelompok SWORD dan merupakan mantan rear admiral dari Angkatan Laut. Kabarnya setelah peperangan Wano adalah unknown. Kemudian, Gruz. Merupakan rear admiral dari Angkatan Laut, pemilik kekuatan buah iblis Gunyo Gunyo Nomi. Lalu ada rear admiral yang lain, yaitu Kujaku, yang merupakan cucu dari Vice Admiral Suru. Kemudian kapten dari markas besar Angkatan Laut, yaitu Kobi. Lalu ada komender Hibari. Kemudian ini ditulis di antri swiki adalah golem 1, golem 2, dan golem 3 yang sepertinya mereka bertiga ini adalah citaan dari kekuatan buah iblis milik Gruz.